Inilah kebun singkong atau dangdirnya, populasinya cukup banyak, ini hanya satu titik dan banyak lagi di titik yang lainnya. Ini yang sudah jadinya, setelah dibentuk seperti itu, ini dikeringkan, ini yang sudah kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sejahtera bagi kita semua, hari ini saya sedang berada di Desa Babad Sari, Kecepatan Jiput, Kabupaten Panggulang, di rumah pengrajin Mimpin Singkong. Ini di desa, tepatnya di desa, kampung Limus Pi'it. Ini hari ini sedang bersama ibu siapa bu? Ibu Sepria. Ibu Sepria yang kebetulan ini sedang memproduksi Mimpin Singkong. Nah, ini dia bahan-bahannya, ini bahannya singkong aja bu ya, bahannya singkong aja. Sarannya gimana ibu sebelum bisa begini? Di, ditutup-tutup ya, di ini apa namanya, ditumbuk-tumbuk, ditumbuk-tumbuk, apa namanya, tentu kalau awalnya itu di apa istilahnya? Ada, bumbunya ada garam aja ya, ada garam, ini prosesnya seperti ini, sederhana, tapi ini luar biasa, ini ditibiskan semacam ini, nanti dicitak dengan, citakan canggih ini, nah, bisa sampai bulat seperti ini, gitu. Apa namanya, bu kalau mulai tahu ini harganya berapa bu, per kilo? 12 ribu ya, per kilo 12 ribu aja, per kilo 12 ribu, ada sekitar berapa, puluh lembar ini ya, banyak ya? Banyak ya, mungkin ada sampai 50 lembar lebih, 50 lembar lebih, dijual dalam bentuk 2 kilo, dan sudah kering tentunya, sudah kering. Ini, apa namanya, makanan menyehatkan, karena memang, ini bahannya, Alhamdulillah, Yurubillah, Amin, ini masuk waktu duhur, apa namanya, Kita mungkin rehat dulu, kebetulan, sudah dapatlah, kita sudah tahu harganya, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.